Dia ambil, Mbak. Apa? Dia ambil, Mbak. Apa? Pemirsa, kali ini saya telah membaca pengakuan dari klien kita yang menyebut dirinya Lia. Di sini Lia menceritakan bagaimana kisah cintanya yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan dengar bagaimana pengakuan dari Lia. Nama saya Lia, dan saya merasa hidup saya sangat tidak adil. Puncaknya satu tahun yang lalu. Berawal dari masa-masa SMA, di mana saya berpacaran dengan Freddy. Freddy adalah latihan sempurna di mata saya. Baik, tampan, perhatian. Suatu hari, saya ajak dia main ke rumah. Pertemu Mama. Awalnya baik-baik saja. Tapi, ekspresi Mama nggak enak. Nggak enak banget. Mama nggak suka sama Freddy. Udah pergi, ngapain kamu di sini? Tapi, walaupun gitu, aku terus menjalani hubunganku sama Freddy. Kami sangat menyukai. Dan itu terus berjalan. Walaupun, orang tuaku nggak setuju. Sampai lulus SMA, dan aku harus pindah ke Semarang. Kami backstreet. Dan jarak jauh. Tapi, kita kami tetap kuat. Kau tetap nyanyi Freddy. Kita hubungannya di luar aja, ya, sayangnya. Aku nggak berani, sayang. Memotong nggak setuju sama kamu. Nggak bisa. Aku bakal harus ke rumah orang kamu. Ya, mungkin nggak deket-deket ini. Tapi, nanti pasti aku bakal nomen orang tuamu. Sampai suatu saat, aku dan Freddy mencoba kembali menyanyikan Mama. Lia, ngapain kamu ke sini? Masuk, Lia. Masuk. Liat. Murut, ngomong-ngomong. Keluar, kamu. Keluar. Lia. Lia. Kok ini begini, Lia, kamu? Udah, luar. Lia, masuk. Udah, jangan lagi ya. Jangan lagi, gue, anak saya. Keluar. Apa yang akan dilakukan oleh Lia setelah hubungannya dengan Freddy dilarang oleh ibunya? Akankah ia meneruskan hubungannya dengan Freddy? Ataukah putus sampai di sini? Memang dari awal hubungan kami tidak diizinkan oleh rampu aku. Tapi kami terus berhubungan. Rasa sayangku bahkan semakin besar kepada Freddy. Sampai suatu saat, karena rasa cinta yang begitu besar, kami melakukan hubungan suami istri. Soal yang paling tidak aku duga, keadaan menjadi kecau. Aku bingung. Takut. Semua campur aduk. Karena saat aku membeli test pack, yang tertera pada test pack adalah positif. Saya positif hamil. Saya bingung. Tapi saya tahu saya harus cerita sama Freddy. Aku... Aku hamil, Seng. Pretty kaget. Tapi dia berusaha tenang untuk menghadapi semuanya. Seng, jangan nangis. Aku takut, aku gak takut udah gimana. Sudah, sudah. Kita bakal ngomong, kita bakal ngomong. Aku gak berani ngomong, Seng, sama Mama. Iya. Aku takut. Saat ini kita memang gak bisa ngomong. Tapi setelah kandunganmu udah membesar, kita gak bisa membohongi itu semua. Udah, udah, Seng. Cinta semakin kuat membuat mereka nekat. Apa reaksi kedua orang tua Lia begitu mendengar pengakuannya bahwa ia hamil karena perbuatan Freddy? Aku terus menyembunyi kaknya. Mama gak tahu. Tapi kehamilan aku terus membesar. Tidak bisa lagi disembunyikan. Dan saat kehamilanku berusia enam bulan, aku baru bilang sama Mama. Mama. Aku ngomong, Ma. Iya. Mau ngomong apa? Ngomong aja. Dia ambil, Ma. Apa? Dia ambil, Ma. Apa? Dia ambil, Ma. Dia ambil? Iya, Ma. Kamu ambil sama siapa? Kamu berangkat, kamu ambil sama siapa, Lia? Kamu bikin malu orang tua. Lia, ngaku kamu. Lia. Mama malu punya anak seperti kamu, Lia. Siapa yang melakukan ini, Lia? Siapa? Ngomong sama Mama. Ngomong sama Mama. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Ini, Ma. Iya. Iya, Ma. Iya, Ma. Ini, Ma. Iya, Ma. Apa aku tak apa-apa lalu ini? Iya, Ma. Iya, Ma. dia salah ma, dia ngerti ma, dia salah mama, mama, lu punya anak mati gak bu, liang ini harus bagaimana aku mengaku pada mama bahwa sebenarnya Fridhi lah yang mahamiliku mau marah karena mama emang dari awal tidak pernah minta jingungan kamu kemudian Fridhi datang ke rumah menyanyikan mama kalau Fridhi akan bertanggung jawab dan akan bawa orang tuanya untuk melamanku kamu ya yang mahamilin anak saya, liat ya aku mengajar kamu kamu gak pernah ngerasain bagaimana orang tua mengandung dia 9 bulan sekarang nih, liat perbuatanmu liat sekarang nih, liat perbuatanmu liat tante, saya tahu saya justru disini tuh untuk mengelaskan semuanya tante, saya akan bertanggung jawabkan dengan apa yang saya lakukan ini saya akan disini mengajak dua orang tuanya saya untuk melamar dia sekarang juga akan pergi saat temung kemudian Fridhi datang ke rumah untuk melamanku aku bahagia terlalu sebingung karena aku tahu sekali apa yang ada di pikiran mama begini ibu masuk ke tangan saya satu keluarga ini mau melamar putri ibu yang akan saya codohkan dengan anak saya dia si Fridhi ini iya pak, begini waktu ini papanya belum datang dia masih luar kota papa, luar kota? iya tapi mereka tahu kan? tahu pak, iya tahu sementara ini dibatalkan dulu gimana pak? kalau begitu kita tinggal pulang saja kita malu di sini kalau kita tidak boleh kenapa kemarin ibu beritahu dulu dengan lewat predikan bisa kalau begitu kita tinggal pulang saja kita malu di sini tinggal pulang-pulang yaudah Assalamualaikum sudah, 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 sudah pulang sudah, sudah pulang-pulang nanti kemudian rumah malu saja kamu ini sudah, sudah selamat menikmati